bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman video ini kita akan praktek optimum CPC iklan produk serupa Shopee Shopee iklan produk serupa ini iklan produk serupa itu unik dan aneh anehnya dalam konteks yang bagus ya makanya saya lagi bereksperimen karena kaedah max CPC mungkin kurang pas untuk produk serupa ini karena kadang bitnya 150 per klik tapi kliknya banyak banget pokoknya aneh dan itu harus bisa kita manfaatkan makanya saya coba eksperimen-eksperimen sudah 3 bulan kebelakang saya eksperimen dan menemukan titik cerah nah bisa saya share kayak gini teman-teman praktek lalu bisa share juga hasilnya kayak gimana teorinya udah saya posting di minggu lalu insya Allah linknya ada di deskripsi jadi saran saya tonton dulu teorinya biar gak gap biar gak gagap gitu ya nonton dulu video tentang teorinya lalu ini intinya adalah nyari CPC dengan omset atau gross profit terbesar intinya gitu bukan nyari kalau max CPC kan melihat dari budgeting kita ya budgeting tapi kalau si optimum CPC produk serupa ini ini baru saya coba pakai di produk serupa Shopee ya itu untuk mencari omset atau gross profit terbesar yang paling mungkin yang paling mungkin jadi gak mungkin besar banget jadi gak mungkin kita terus-terusan kita push terus tambah besar tambah besar tambah besar itu gak mungkin terus kita coba langsung praktek prakteknya insya Allah saya coba praktekkan yang sederhana aslinya kalau saya prakteknya gak gak sesederhana ini saya pakai Excel saya download saya compiling terus saya macem-macem tapi disini kita praktek sederhana pertama teman-teman buka iklan produk serupanya cari produk yang mau dioptimasi tersebut nah contohnya adalah produk yang ini bener-bener kelihatan ya saya zoom sedikit lalu teman-teman buka iklan produk serupa ya ingat-ingat iklan produk serupa lalu buka time frame-nya itu 6 minggu kebelakang ini 6 minggu lalu saya buka minggu lalu bukan 6 minggu dulu ini 2 minggu lalu nah 2 minggu lalu ini 3 minggu lalu ini 4 minggu lalu ini 5 minggu lalu ini 6 minggu lalu nah udah dibuka kayak gini baru kita masukin datanya pelan-pelan satu-satu ke Excel atau ke Google Sheet kenapa 6 minggu? itu sepengalaman saya selama ini 6 minggu itu paling pas lah paling bukan paling bagus sebetulnya tapi paling representatif kadang juga gak bagus-bagus amat pakai data 6 minggu karena 6 minggu itu kenapa saya bilang paling representatif karena dia menemukan titik tanggal tua, tanggal muda titik gajian sama gagajian titik peak day peak day-nya mantul sel tanggal 25 sama peak day-nya tanggal kembar nah itu kalau 6 minggu itu tanggal tua sama tanggal muda kena jadi tanggal tua, tanggal muda, tanggal tua, tanggal muda jadi harapannya siklusnya itu sama itu teorinya seperti itu kenapa saya selalu pakai 6 minggu dan sejauh ini saya cukup puas walaupun gak selalu berhasil pakai time frame 6 minggu jadi teman-teman buka 6 minggu ke belakang si produk tersebut kalau saya pakai dari minggu dari Ahad ke Sabtu jadi dari Ahad ke Sabtu teman-teman mau dari Senin ke Minggu silahkan itu terserah teman-teman aja itu tergantung preferensi mau dari Rabu ke Selasa juga boleh kalau saya dari Ahad ke Sabtu ini setelah dibuka kita compiling apa yang maksudnya compiling itu kita ambil datanya satu-satu cukup 3 data aja yaitu jumlah klik lalu penjualan sama biaya nah jumlah klik penjualan sama biaya yang minggu kedua last two weeks juga sama minggu ketiga juga sama dan seterusnya lalu bikin Excel-nya atau Google Sheet-nya kurang lebih seperti ini jadi ini minggunya oh bukan last one ya tapi week minus 1 week minus 2 dan seterusnya nah saya drag dulu sip nah masukin kliknya minggu lalu berapa kliknya saya masukin ini 558 558 biayanya berapa 94.300 94.300 lalu omsetnya berapa 2,5 juta 2,5 juta nah ini CPC-nya tinggal hitung CPC-nya yaitu biaya dibagi klik nah tinggal gitu doang nah dibagi klik hasilnya adalah 169 per klik dikala itu lalu minggu keduanya berapa yaitu kliknya 518 ini 518 sudah saya input biayanya 86.900 disini 86.900 dan CPC-nya ya tinggal dibagi aja omsetnya 900.000 900.000 nah ini dia omsetnya lalu terus sampai minggu terakhir minggu ke 6 yaitu di kliknya 704 disini 704 biayanya itu 132.900 132.900 omsetnya 2,7 juta nah setelah digabungin ini kan kelihatan nih CPC-nya segini CPC sekian menghasilkan omset sekian CPC sekian menghasilkan omset sekian dan seterusnya setidaknya ada 6 data seperti ini lalu saya bikin grafiknya nah saya kecilin dulu nah ini yang alergi grafik saya mohon maaf karena memang mau jualan online harus biasa baca data baca grafik karena itulah pembeda jualan online sama jualan offline kalau jualan online semua datanya tuh lengkap tinggal kita mau melihat yang mana mau compiling yang mana mau mengolah yang mana dan analisisnya seperti apa nah ini jelas kalau dengan bit 200 lebih omsetnya gak paling tinggi ternyata omset paling tinggi itu adalah di bit sekitar 180-an ini tapi juga ada di menjelang 180-an itu omsetnya malah kecil nah dengan demikian sehingga optimumnya itu kurang lebih di sekitar seginian nanti ini saya ganti dengan polinomial polinomial nah ini jadi optimumnya itu sekitar daerah sini diantara 180 sama 190 karena kalau 200 lebih omsetnya malah turun lalu kalau omsetnya di bawah 180 omsetnya juga rendah tapi kalau diantara 180 sama 190 omsetnya lumayan tinggi bakal lebih tinggi daripada 200 lebih sehingga angkanya itu harusnya bitnya itu di sekitar sini kalau saya pakai pakai forecast hitungan rumusnya ada di google sheet pakai rumus growth namanya itu ketemu angka sekitar 187 untuk produk ini nah ini angkanya 187 makanya minggu ini saya bit 187 rupiah untuk produk ini minggu depan pasti berubah minggu depan pasti berubah kadang di 195 karena di angka kenapa keluar angka segini 200 sekian ini karena waktu kala itu perhitungannya angkanya segitu ternyata di re-evaluasi angkanya ketemulah ketemu lagi angka CPC baru dan sebegitu seterusnya begitu seterusnya begitu seterusnya mencari yang paling optimum dan gak akan habis-habis jadi gak mungkin 187 terus sampai 3 bulan 6 bulan gak gitu jadi memang pentingnya evaluasi mingguan nah mungkin teman-teman akan kesulitan menentukan ini nentuinnya dengan feeling juga gak apa-apa jadi kalau teman-teman kesulitan mencari angka ini ya tinggal sesederhana ini 200 lebih malah turun 180 kurang juga rendah berarti kan diantara ini ya tembak aja 185 gitu 185 bitnya karena beda cuma 2 perak sama perhitungan rumus ya no problem dan begitu seterusnya sekali lagi kuncinya adalah evaluasi tiap minggu evaluasi tiap minggu compiling datanya tiap minggu teman-teman paham itu cuman kelemahannya kelemahannya metode ini teman-teman harus merintih coba-coba selama 6 minggu karena kalau datanya gak lengkap jadinya aneh kalau datanya gak 6 minggu jadinya ada atau kalau mau coba data 3 minggu ya silahkan aja tapi saya tidak merekomendasikan jadi teman-teman harus merintih dalam tanda kutip coba-coba selama 6 minggu saran saya coba-cobanya atas bawah atas bawah atas bawah silahkan pertama cobain deh 250 atau pakai angka semai cpc juga boleh karena kan coba-coba ya lalu setelah itu cobain 150 lalu cobain 300 silahkan lalu cobain 200 dan seterusnya sampai 6 minggu baru ketemu datanya lengkap nah itu siap gak budget teman-teman untuk menghadapi itu nah itu kelemahan metode ini tapi kalau otomatis gimana nah mungkin otomatis bisa ya cobain otomatis selama 6 minggu karena cpc nya juga pasti naik turun nah pergerakan naik turunnya ini yang dicari optimalnya berapa makanya penting harus atas bawah dan mungkin si otomatis bisa seperti itu ini kelemahan metode ini nah buat teman-teman yang kurang paham coba tonton pelan-pelan termasuk video teorinya buat yang diskusi tentang hal ini mohon maaf kalau yang mau fast response silahkan join membership aja insya Allah saya balas dengan fast response tapi kalau yang gak join mungkin balasnya agak lama ya karena saya mulai banyak nerima komen nerima WA lumayan ini tapi saya rasa cukup jelas tinggal teman-teman praktek dan tonton pelan-pelan prakteknya gampang ini saya coba mencontohkannya dengan super sederhana sekali kok aslinya kalau saya prakteknya gak sesederhana itu karena saya download excelnya download datanya masukin ke satu file ribet tapi ya prinsipnya kalau satu-satu seperti itu kalau manual ya seperti yang tadi di video ini sekian aja jangan lupa subscribe pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentar di bawah mohon maaf jika tidak dibalas tapi insya Allah saya baca dan kalau topiknya bagus saya buatkan videonya insya Allah sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati